Hai punya alat kelamaan ini fungsinya apa kegunanya apa kapan makanya gitu ya jangan sembarangan ya makanya kamu harus paham itu ya termasuk nanti belajar tentang hormon ya pertemuan selanjutnya ada apa hormonnya nah itu kamu harus paham gitu ya oke nah untuk yang cewek kalau video lihat itu ya gambarnya kayak kepala banteng gitu ya kayak kepala banteng ya nanti kalau yang cewek jangan pemasaran ya saya buka tapi gak ada bagiannya naik kepala banteng wey ini mah di WSG ya kalau di WSG baru muncul seperti ini ya di bagian bawah ini ya di WSG ya nah kalau yang dua itu kan tadi Afifah sama Mei bilang ya bagian bawah itu ada lagu yang mana oh salah Afifah Afifah sama Mei bilang bagian bawah itu ada lagu mayor lagu minor udah dilihat udah lihat punya mu sendiri nggak usah dilihatin sama orang lain ya cowok jangan penasaran ketang-ketang punya adik cewek langsung dilihat ya kan ada lagu mayor kamu harus tahu dong sambil merawat punya mu sendiri aja ya kan gua gua nggak kuliah pakai cermin ya manolabium mayor mana lagu minor mana kalau itu dirasai kalau-kalau ada bagian dalam tapi hati-hati ya ada klitoris oke tadi ada selaput darah ada tulisan selaput darah itu selalu banyak umur darah tidak mesti ya ya selaput darah eh selaput darah itu ada juga wanita yang tidak punya selaput darah tidak punya selaput darahnya tidak ada umur darahnya jadi dia tidak akan berdarah-darah gitu ya berhasil ya selangkau itu ya udah apa-apa ya kan disclaimer ya disclaimer dulu untuk belajar sistem reproduksi manusia tiga kali pertemuan ini kita akan belajar sistem reproduksi manusia tiga ke empat kali empat kali pertemuan ini dan disclaimer nya adalah jangan kalian praktekkan oke saya tahu betul bahwa kalian hormonnya adalah hormon kepo kan kepo ya kepo artinya apa rasa ingin tahunya sangat besar cuman sayangnya rasa ingin tahu itu bukan bertanya tetapi langsung praktek contoh kamu kepo kamu penasaran dengan rasanya rokok kamu coba rokok ya kan setelah kamu mencoba rokok ternyata kamu merasakan enaknya nah itu muncullah apa muncullah hormon ketagihan jelas sama dengan mencoba narkoba sama ketagihan ya sama juga mencoba seks jelas jadi kalau kamu sekali mencoba dan kamu bisa merasa masalah nikmat ya maka secara settingan total itu terus yang diminta ya jadi intinya sejak saat itulah kamu sudah mencoba maka sejak saat itu kamu menghancurkan masa depanmu sendiri sebenarnya kenapa karena nggak bisa berpikir jerming lagi makanya agama itu mengharap agama apapun melarang ya kan kenapa karena memang kenugiannya sangat besar ya jadi sabar-sabarin dulu makanya ada sistem revolusi manusia itu adalah sex education jadi kalau penasaran benar tanya kalau kamu yang nanyanya kalau mimpi kesempatan kamu kalau kamu percaya sama guru tanya sama guru gitu ya jangan mencoba praktek ya dong wajib apa-apa ya kan kenapa kenapa saya disclaimer karena waktu itu saya pernah ngajar di sekolah yang sebelumnya itu ternyata itu bukan gitu ya cuma kok bisa gitu ya setelah belajar produksi manusia ambil ya kan ngeri banget ya saya cuma takutnya gini khayalan saya gimana saya sudah disurga selitanya tiba-tiba dipanggil ke neraka kenapa ini ada muri kamu katanya habis belajar sistem revolusi manusia hamil karena pelajaran dari kamu ya makanya disclaimer ya kita coba belajar ya urusan apa amal itu urusan kalian oke jelas udah luas ya oke ya nah seorang yang cewek ya yang cewek digambarin ya kepala banteng ya tadi ini adalah namanya ovarium ya ovarium ya ovarium ya ovarium itu kita punya dua nah kanan kiri oke nah setiap bulannya itu sebenarnya sejak kalian mensuasi itu kalian bertelur langsung nyari telurnya warna buku semuanya hei kita tuh bukan unggah sayang banyak yang nyariin telur kayak telur ayam enggak jadi bertelur itu artinya mengeluarkan oku apa yang kita sebut dengan masa subur kapan pertemuan selanjutnya oke oke iya jangan sekarang kan kepanjangannya kan jelas ya jadi mengeluarkan masa subur nanti kalau hari itu ya cewek ini udah punya suami melakukan hubungan suami istri maka jadi hamil jelas jadi enggak tiap hari sayang kalau tiap hari mengerikan gini ya semua wanita hamil ya kan ya jelas jelas ya nah itu ovarium nah gantian minggu bulan ini kanan bulan besok kiri gantian terus tapi ada wanita luar biasa yang dua-duanya keluarin serempak maka dia bisa hamil kembar yang beda jenis kelamin jelas kayak gini ya nanti kita bahas tentang wanita selanjutnya sih yang penasaran ya kan ditubuh-tubuh biologi ya kan harusnya gitu kan ya maka suasanya jelas ya ya opa yang bener adalah tempat menjadinya o-o genesis apa itu ogenesis dia akan menghasilkan o-o genesis dia akan menghasilkan o-o genesis o-o genesis ya selalu itu tempat dia akan ke sini nah nah disini ya ya itu se-o-o genesis ya nah tempat bersemayamnya tempat diamnya se-o-o genesis menanti kedatangan se-o-o genesis ya kalo ada ya kan itu tempatnya adalah diubah kalau film of hidup jelas jelas jalan-jalan inilah kodat wanita kodat wanita itu menanti menimbul di lamat bukan melamat jadi si jadi dia diam diam nunggu sampai ada sperma kalau ada sperma datang maka pertemuannya ada di sini ketua ini mana? musa lopi musa lopi jadi tuba lopi ini adalah tempat pertemuan sperma dan obum maka yang kita sebut dengan jadi sasi jadi tempat pertemuan sperma dan obum dimana? tuba lopi karena tempat dirinya satu jadi dia anak-anak nah kalau sudah terjadi kain sasi maka munculan zigot zigot ini akan menempel di sini oke karena ini adalah karenanya apa? uterus rahim jelas jelas atau yang namanya endometrium atau dinding rahim oke dinding rahim nah karena rahimnya tidak terpakai tidak ada jika yang terpakai maka dia melurup bersama dengan obum yang tidak terpakai ini namanya prosesnya adalah menstruasi jadi malumnya endometrium namanya menstruasi bisa ya kalau kamu malum ngomong menstruasi maaf saya lagi penuh endometrium alak eva banget jadi ada nama kain ya karena dinding rahim yaitu banyak pengguluh darahnya maka yang keluar adalah darah kalau pengguluh darahnya banyak maka darahnya banyak kalau pengguluh darahnya sedikit maka darahnya sedikit dan kadang cuma coklat-coklat jadi tergantung wanita masing-masing masing-masing wanita jelas nah pernah saya di Jogja ditelepon sama murid saya nanyain ibu kalau wanita keluar darah topor te lewat menstruasi kalau saya cowok dari mana hei siapa bilang menstruasi te darah topor emangnya kita pendosa setiap menstruasi enak dong ya digugurkan dosa-dosa masanya menstruasi setiap hari ya kan itu bukan darah kotor kalau cowok pengen mengeluarkan darah seperti wanita maka harusnya air nah udah ya 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 gitu ya selan jadi kita lihat kita memang kenapa setiap bulan ngeluarin menstruasi darah menstruasi adalah karena ya 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 nanti bisa lihat hormon ya ya setelah itu ini adalah namanya leher rahe yang kita sebut dengan apa cervix suka karena disini kalau misalnya daerah apa pagi nanti kita lembab kemudian bisa berjamur kemudian nanti keputihan keputihan kalau putih aja gak apa-apa ya itu wajar ya nak ya jadi sebelum menstruasi atau sudah menstruasi kamu suka ada putih-putih gel gitu ya itu gak apa-apa normal cuman kalau putihnya itu sudah berubah jadi hijau dan gatelnya bukan lain itu udah namanya candida alditam jamur nah kalau jamurnya dibiarkan makanya dia akan diam disini nah kalau diam disini maka akan muncul apa cancer cervix ya jadi tergantung memang apa kita ya untuk bersihin makanya kalau kamu paham alat kelamnya sendiri kamu akan sayang sama dia kamu akan menjaga benar gitu ya setelah rehat-rehat nah disini ini yang dihasilkan dengan pak gina ya pak gina ini sebagai alat kok korpulasi apa itu korpulasi alat bersetuju suami istri ya kalau benar suami istri enggak boleh oke oke thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati